Tentang bau itu ada daging yang tertinggal. Kelapannya bilang Hakim Eman Sulaiman dukun para putusannya membebaskan Pegis Jawaan bagaimana? Ya, ya rakyat Indonesia bisa menilai, ya kan, bahwa Hakim Eman Sulaiman hari ini adalah Hakim yang terbaik, yang terjujur, yang kita dapatkan pada saat ini. Dan mengingat juga masih ada korban, silakan-silakan saja. Tapi, jangan menggunakan alat bukti yang waktu menetapkan tersangka Pegis. Itu, kita lihat sudah nggak ada nama Pegis Jawaan ini. Sekarang kita mulai, check it out. Yang menguatkan kenapa sih? Ini, salah satu nofum ya, salah satu nofum ini juga saya berikan, bukan hanya untuk PK-nya sengka, tetapi untuk PK ketujuh terpidana lainnya. Cuma hanya ini yang bisa kita buka, karena memang ini yang menguatkan, yang sangat menguatkan. Kalau peristiwa tersebut bukanlah pembunuhan dan pemerkosaan. Ini ada baut, yang dalam batang baut itu ada daging yang tertinggal. Saya minta nomor koordinator yang ada. Kang menanggapi rasman yang melaporkan lawyer ke Kolda Metro Jaya gimana nih, Kang? Kang Eman Sulaiman, hakim gimana? Iya, melaporkan Eman Sulaiman juga. Gimana tuh, Kang? Gimana tuh? Gimana? Orang hakim jujur, hakim yang sederhana, hakim yang sudah memberikan rasa adil di tenang-tenang masyarakat, harus mendapat apresiasi dari seluruh rakyat Indonesia. Karena hakim Eman Sulaiman adalah hakim yang hari ini sudah menjadi seorang hakim yang mampu menjawab seluruh kegelisahan publik di Indonesia. Wajar hakim Eman diberikan apresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan dilaporkan. Satu pesan buat rasman gak? Sangkapannya bilang hakim Eman Sulaiman dukun para putusannya membebaskan Pegisiawan, bagaimana kan? Ya, rakyat Indonesia bisa menilai bahwa hakim Eman Sulaiman hari ini adalah hakim yang terbaik, yang terjujur, yang kita dapatkan pada saat ini. Nah, orang jujur, orang baik, orang terpercaya yang hari ini memuaskan seluruh hati rakyat Indonesia harus dihargai. Kemudian hari ini ada yang melaporkan, biarkan publik yang menilai, mana orang jujur, mana orang baik, gitu lah ya. Pesan buat rasman, kan? Kenapa? Pesan buat rasman. Kenapa? Pesan buat rasman. Saya tidak ada pesan apa-apa. Makasih, kan. Hati-hati, ya, setiap, setiap organisasi, advokat ini dia punya organisasi. Jangan sampai dia melanggar kode eti. Kenapa? Karena harus diizin dulu, dia mau melapor itu, organisasinya sepakat gak, setuju gak untuk dia melapor ke sana? Jangan sampai dipecat lagi dari dia punya organisasi. Hati-hati, ya, silahkan. Kemudian begini, Kak Pak. Bahwa kalau yang menyebut terkait ada pihak-pihak atau kita sebut saja rasmanusetion, mau melakukan laporan terhadap hakim Iman Suleiman ini, menurut teman saya bahwa itu terlalu jauh. Apa yang menjadi legal standingnya dia? Rasman ini tidak ikut dalam pihak. Kalau seandainya dia selaku pihak termohon, atau dia yang menjadi kuasa juga dari pihak termohon, atau representasi dari pihak termohon, boleh-boleh saja. Tapi ini dalam kaitan apa? Ini kan membuat lebih gaduh persoalan ini. Yang saya mau katakan begini, bahwa kepolisian itu sudah dengan terang-benerang, dengan sangat legowo, ini adalah negara, loh, menerima putusan ini. Dan putusan Pegi Setiawan ini, selama belum ada putusan yang mengugurkan, kita harus menerima putusan itu. Apapun bentukannya, makanya kalau ada yang mengatakan akan lapor, akan lapor, saya pikir ini hanya sebagai isu. Kemudian yang saya sangat sayangkan juga adalah, apakah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasmanusetion ini, menguntungkan oleh pihak kepolisian? Kalau saya lihat, disini sudah mulai semakin terpojok. Jadi bukan dengan keterangan Rasman yang seolah-olah representasi, atau seolah-olah kuasa dari pihak kepolisian. Kepolisian makin bagus. Justru saya lihat mitis-mitis yang membaca media, justru ini semakin menyudutkan, ini semakin menyudutkan kepolisian. Makanya kami harap juga, umas kepolisian, ayolah, bersuara lah. Supaya jangan ada orang-orang yang hanya sekedar mencari panggung dalam perkara ini, tidak ada kuasanya, tidak ada legal standing-nya pula. Kemudian mengait-ngaitkan seolah-olah, dialah sebagai perwakilan dari pihak kepolisian. Kan nggak tepat juga. Pihak kepolisian ini lengkap, kok ini besar, ini negara, ini milik kita semua, kok. Kenapa seolah-olah ada satu orang personal yang tiba-tiba datang, seolah-olah mewakili pihak kepolisian. Kemudian keterangannya selama ini, kalau saya lihat, ya, kalau kita kumpulin semuanya, ini bukan menguntungkan pihak kepolisian, dan justru para netizen ini semakin menyudutkan pihak kepolisian. Makanya apakah keterangan-keterangan ini harus dimunculkan lagi, harus tetap lagi seolah-olah menjadi kuasa oleh pihak kepolisian. Kami nggak tahu apa tujuannya Rekan Rasman Asetion ini untuk mau terlalu menggebu-gebu, bahkan mau melaporkan Hakim Eman Suleiman. Bahasanya pun akan melaporkan, akan melaporkan. Kapan melaporkan itu? Kalau mau laporkan, laporkan saja. Kami yang penuh diketahui bahwa Eman Suleiman ini, secara personal dia juga punya kepentingan hukum. Kalau dilaporkan, dia juga punya hak. Kan begitu? Silahkan saja. Jangan sampai legalitas saja untuk melaporkan itu sudah dianggap tidak memiliki legal standing. Bagaimana laporan itu mau diadakan? Yang pasti bahwa seperti Rekan Seta dikatakan, bahwa sejak persidangan ini, bahkan belum persidangan ini dimulai, kami sudah meminta ke semua. Komisi Judisial kami sudah meminta. Sudah banyak institusi penegak hukum yang kami minta supaya memantau, ayo kita sama-sama memantau persidangan ini. Tujuannya adalah, putusannya nanti adalah putusan yang bersesuai dengan hukum yang bernuansanya keadilan. Dan kita peroleh itu. Kita sudah terima itu. Pihak kepolisian sudah terima itu. Tidak ada protes. Kenapa ada pihak-pihak yang tidak ada kaitan sama kepolisian memprotesi ini? Saya pikir terlalu ngawur lah. Jangan seperti itulah. Nah, tes DNA ini melahirkan serangan yang... Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi video Kang Deddy ya. Saya bilang kalau ada orang yang dapat ini, mari bergabung, kata Anda ya. Kita tidak bisa bergabung, Bang Deddy ya. Karena kita jauh ya. Kita tuh jauh tempat ya. Kami cuma bisa membantu Nemedia. Yang jadi pertanyaan saya begini, Bang Deddy. Mungkin ada apa ya. Mungkin ini penasaran saya juga akan hilang. Kalau saya menemukan jawabannya. Kenapa waktu hari Peggy ditangkap, kami membuka golek. Itu kami lihat datanya Sanjaya. Kenapa ada namanya Peggy Setiawan. Anda bisa nggak beri kami alasan gitu? Dia diterima dengan otak gitu loh. Supaya kami tidak menging. Saya pribadi ya. Saya nggak usah bawa orang lain. Supaya saya pribadi. Tidak mengatakan kalau Peggy perong anak Cecep ini adalah anaknya Sanjaya. Karena kami lihat data Sanjaya di golek ya. Ada nama Peggy Setiawan. Tapi setelah beredar ya. Sudah memasuk ke sore. Ya. Ada satu hacker ngomong. Ya. Kalian buka golek katanya. Itu sudah direvisi. Sudah tidak ada nama Peggy Setiawan. Akhirnya waktu itu saya pergi ke golek ya. Setelah saya malam itu. Sudah malam. Saya ke golek. Ternyata benar. Sudah direvisi. Ya. 26 menit yang lalu. Kira-kira apa tanggapan kan Deddy bisa memberitahu kami? Ya. Apakah ini salah tulis di golek tentang pendataan Sanjaya? Ya. Atau Sanjaya tidak ingat nama-nama anak-anaknya? Atau Sanjaya tidak tahu? Kalau dia punya anak 4. Kenapa jadi 5? Akhirnya direvisi hilang nama Peggy Setiawan. Ya. Anaknya tinggal 4. Ya. Awal kami buka ada nama Peggy Setiawan di bawah. Itu 5 anaknya Sanjaya. Setelah direvisi. Malamnya maghrib lah ya. Itu. Kita lihat sudah nggak ada. Nama Peggy Setiawan ini. Tinggal anaknya Sanjaya 4. Kira-kira Kang Deddy bisa nggak jelasin alasan ini? Apa itu salah tulis? Atau bagaimana? Biar bisa diterima oleh akal sehat saya gitu loh. Ya. Apa ini Sanjaya salah tulis? Atau dia tidak ingat anaknya ada berapa? Atau dia tidak ingat anaknya namanya siapa aja? Ya. Ini yang membuat saya keke. Keke banget saya. Sangat-sangat keke banget. Bahwa Peggy Setiawan Perong ini adalah putra dari Sanjaya. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia Bang. Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak? Sementara kita orang intelek. Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video. Kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Terima kasih telah menonton!